Intro Kembali Indonesia harus dihubung penalty Bung Maruf Martin Paes langsung merespon setelah blunder yang dilakukan oleh Ernando Ari ramai dibincangkan di media sosial Kesalahan tersebut dilakukan oleh Ernando Ari pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 6 Juni 2024 Ernando Ari Sutaryadi menjadi sorotan setelah melakukan dua kali blunder pada laga melawan Irak dalam lanjutan Grup F, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Blunder pertama dilakukan Ernando Ari saat menjatuhkan pemain Irak di kotak penalti Timnas Indonesia pada menit ke-74 Beruntung, tendangan Aymen Hussein masih melambung di atas gawang Indonesia Pada menit ke-88, penjaga gawang Ernando Ari kembali melakukan blunder yang berakibat fatal Bola yang ada di kakinya berhasil direbut oleh Ali Jasim hingga akhirnya menjadi gol kedua untuk Irak Akibat blunder Ernando dalam laga itu, banyak netizen yang meminta PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Martin Paes agar bisa memperkuat Timnas Indonesia Semoga lancar dahiak proses administrasinya biar Ernando dapat belajar banyak dari Martin Paes tulis salah satu akun di Instagram Dengan ramainya soal blunder Ernando Ari dan netizen yang meminta agar segera bergabung dengan Timnas Indonesia Martin Paes langsung merespon dengan membuat sebuah unggahan Instagram Story Penjaga gawang utama FC Dallas ini membagikan sebuah foto yang berisi sepasang sepatu dan baju berwarna putih dengan mentek sebuah akun Beberapa jam sebelum pertandingan skuad Garuda kontra Irak dia juga sempat membagikan foto bersama pasangannya di akun Instagram Story-nya Sementara itu, PSSI masih terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Martin Paes dengan membawanya ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS agar segera memperkuat Timnas Indonesia Martin Paes belum bisa membela Garuda karena pernah memperkuat Timnas Belanda U21 saat usianya sudah di atas 21 tahun Sehingga prosesnya tidak semulus para pemain keturunan lainnya yang sudah lebih dulu bergabung dengan Timnas Indonesia